Hadir di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengapresiasi fungsi dan peran besar yang dicalankan oleh Bank Indonesia dalam rangka sinergi dan inovasi untuk memperkuat ketahanan dan kebangkitan menuju Indonesia maju yang harus terus ditingkatkan. Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2022 dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara virtual dari Jakarta yang diikuti oleh Kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi di seluruh Indonesia bersama unsur Forkopimda, Perbankan, dan tamu undangan lainnya. Sementara untuk di Provinsi Jambi, dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jambi Eva Aristi yang digelar di sebuah hotel di kota Jambi Rabu 29 November 2022 pagi. Menurut Abdullah Sani, pertemuan Tahunan Bank Indonesia yang mengusung tema sinergi dan inovasi memperkuat ketahanan dan kebangkitan menuju Indonesia maju, mencerminkan ajakan kepada semua aktor pembangunan dan semua pihak terkait untuk terus meningkatkan kesatu paduan, sinergi, dan pembaruan inovasi dalam pembangunan. Dalam kesempatan ini, Abdullah Sani sangat mengapresiasi fungsi dan peran yang dicalankan oleh Bank Indonesia. Kajian-kajian ekonomi Bank Indonesia sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kebijakan pembangunan. Begitu juga dalam upaya pemulihan ekonomi terhadap dampak pandemi COVID-19. Bank Indonesia juga aktif memberikan bantuan kepada masyarakat yang sangat terdampak COVID-19, khususnya kepada Bank Indonesia Perwakilan Jambi, yang telah melakukan pencanangan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan Provinsi Jambi seperti pemberian bibi cabai dan penanaman cabai guna mengantisipasi lonjakan harga cabai. Pada 23 September 2022, Bank Indonesia Perwakilan Jambi melakukan pencanangan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan Provinsi Jambi dengan mengoptimalkan upaya dan aksi nyata dalam stabilisasi harga pangan dan mendorong produksi guna meningkatkan ketahanan pangan yang lebih integratif dan masif, yang juga disertai dengan aksi nyata, seperti contoh kecil adalah pemberian bibi cabai dan penanaman cabai guna mengantisipasi lonjakan harga cabai. Lebih lanjut, Abdullah Sani berterima kasih kepada Bank Indonesia yang sangat peduli dan konsisten dalam membina UKM di Provinsi Jambi, baik pembinaan dan supervisi teknis maupun dengan pemberian berbagai bantuan. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan.